Intro Bikin merinting warga Malaysia dukung timnas Indonesia di partai final SEA Games 2023 Namun sebelum kita lanjut, tolong ringankan jari anda dengan cara like, komen, dan subscribe Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami Jika sudah, mari kita lanjut Salah satu media Malaysia semuanya bola dulu pernah menyebut Indonesia sebagai Konoha Sekarang mendukung timnas Indonesia U22 juara sepak bola SEA Games 2023 Bahkan media tersebut juga menyebutkan bahwa kini sebagian besar dari supporter Malaysia mendukung timnas Indonesia Tak hanya itu saja, supporter Malaysia juga ada yang langsung datang ke stadion untuk mendukung timnas Indonesia Seperti yang diketahui medio pekan lalu atau pada Selasa 9 Mei 2023 Semuanya bola prihatin dengan pencapaian timnas Malaysia U22 di sepak bola putra SEA Games 2023 Ditargetkan lolos ke final sekuat asuhan Elavaran justru rontok di Master Group setelah kalah bersaing dari Thailand dan Vietnam Di saat yang bersamaan, rival Malaysia yakni timnas Indonesia U22 justru lolos ke semifinal SEA Games 2023 sebagai juara Grup A Semuanya bola awalnya takut jika Indonesia U22 juara sepak bola SEA Games 2023 Sebab jika Indonesia keluar sebagai juara Masyarakat Indonesia yang mereka sebut sebagai warga Konoha akan sombong kepada warga Malaysia Musuh utama kita timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara sedang berusaha mendapatkan hadiah yang paling menggiurkan yaitu medali mas Jika berhasil mengalahkan lawannya di babak semifinal, momen kelam sepak bola Malaysia bisa dikatakan semakin dekat Sudah pulang lebih awal, tiba-tiba musuh tradisi indak merebut hadiah yang paling menggiurkan Jika itu terjadi, pasti segerombolan warga Konoha akan datang untuk menyonggongkan kesuksesan mereka, ungkap media Malaysia semuanya bola Berserang beberapa hari, ketakutan itu seakan tak lagi menaungi semuanya bola Media Malaysia yang satu ini malah mendukung timnas Indonesia U22 setelah sekuat gadunan muda memastikan tiket ke final SEA Games 2023 Indonesia bisa mengulangi sejarah emas 32 tahun lalu, tulis semuanya bola dalam judul yang mereka buat Tampil dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia tampil menonjol sejak laga pertama pasal grup dengan penampilan yang cukup positif Jika melihat daftar nama pemain yang dipanggil kali ini, hampir semuanya merupakan pilar di klubnya masing-masing yang mentas di Liga 1 Seperti Witan Sulaiman, Ramadhan Sanantai, dan Rizky Rido Timnas Indonesia juga mengandalkan pemain-pemain muda yang berkarir di luar negeri seperti Pratama Arhan dan Marcelino Fedinan Sekarang terserah timnas Indonesia bakal merebut sejarah baru dengan mendapatkan medali emas Atau gagal dan berjuang di edisi berikutnya, ungkap media Malaysia semuanya bola Melihat banyaknya supportan Malaysia yang datang ke Kamboja demi dukung Indonesia Media tersebut juga menyebutkan bahwa ini menjadi awal yang baik Demi mempersatukan supporter Indonesia dan Malaysia Biarlah hanya rivalitas di dalam lapangan saja, sesudah itu kita saudara Sementara itu, timnas Indonesia U22 akan menghadapi Thailand pada selasa 16 Mei 2023 Tepatnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Ini merupakan pertemuan ketiga Indonesia dan Thailand di final SEA Games Di tiga laga final sebelumnya, Indonesia menang satu kali, sedangkan Thailand dua kali Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!